Intro Kihaji Abdul Halim Lumunding merupakan satu-satunya orang Jawa Barat yang ikut serta menderikan Nahdlatul Ulama sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia Kipra Kihaji Abdul Halim dalam negara kesatuan Republik Indonesia salah satunya terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dengan membentuk laskar Hezbollah dengan posisi sebagai ulama yang menggembeleng para pejuang penasaran? untuk lebih mengenal lebih lanjut Kipra Kihaji Abdul Halim mari simak video ini sampai selesai jangan lupa untuk subscribe agar terus mendukung channel ini Biografi singkat Kihaji Abdul Halim Kihaji Abdul Halim lahir di Luyumunding Kabupaten Majalengka pada tanggal 2 Juni 1898 dari pasangan Kedung Wangsagama dengan Nyai Satimah Kedung Wangsagama merupakan putra dari Kedung Kertagama II Menurut cerita Kedung Kertagama II merupakan keturunan dari Buyutliuh sementara Buyutliuh merupakan keturunan dari Sultan Cerebon yang juga sekaligus seorang penglima perang Kerajaan Demak Anda pun liwayat pendidikannya pernah belajar di pesantren Banada Kecamatan Luyumunding Kabupaten Majalengka Pesantren Kempek Kecamatan Palimanan Kabupaten Cerebon dan pernah belajar di Mekah bertemu dengan Wahhab Kasbullah Kihaji Abdul Halim wafat pada tanggal 11 Juni 1972 di Majalengka dan dimakamkan di kompres kemakam keluarga Yayasan Sabilullah Halim Luyumunding Majalengka Riwayat Perjuangan Kihaji Abdul Halim sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan Nomor 1 Tahun 1914 jadi anggota syarikat Islam berdasarkan dari naskah sejarah perjuangan Kihaji Abdul Halim Nomor 2 Tahun 1922 menjadi anggota Komite Hijaz Komite yang mempertahankan ajaran Ahlusu Nawal Jamaah Nomor 3 Tahun 1922 menjadi pemimbing atau mursi dan pengurus Nahdlatul Waton serta menjadi pengajar di Taswirul Afkar Nomor 4 Tahun 1925 menjadi komisaris Partai Syarikat Islam Hindia Timur di Majalengka Nomor 5 Tahun 1926 menjadi pendiri Nahdlatul Ulama bersama Kihaji Hashim Ash'ari dan Wahab Asmullah dan beliau diangkat menjadi Katib Sani atau sekretaris kedua pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk masa bakti 1926 Nomor 6 Nomor 6 Tahun 1926 sampai 1940 aktif selalu mengikuti kegiatan Kongres Nahdlatul Ulama Nomor 7 Tahun 1945 menjadi pelatih kerohanian di Khizbullah yang tugasnya adalah menggembleng para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda Nomor 8 Tahun 1952 sampai 1962 aktif mengikuti Muktamar Partai Nahdlatul Ulama Nomor 9 Tahun 1959 menjadi Katib 3 Partai Nahdlatul Ulama berdasarkan keputusan Muktamar ke-22 Nahdlatul Ulama Tahun 1959 Terakhir Nomor 10 Tahun 1960 menjadi anggota Majlis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau yang dikenal dengan MPRS di bidang Komisi C yang membidangi pemerintahan keamanan dan pertahanan dengan nomor anggota 144 garis miring C Berdasarkan informasi di atas data tersebut diambil dari catatan tim pendaliti dan pengkaji gelar daerah atau yang disingkat EP2GD Provinsi Jawa Barat yang mengusulkan Kihaji Abdullah Halim sebagai pahlawan nasional Oleh karenanya Kipra Kihaji Abdullah Halim begitu besar jasa dan perjuangannya terhadap bangsa dan negara Maka Kihaji Abdullah Halim layak dijadikan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia Semoga video ini bisa menginspirasi dan memberikan nilai-nilai kepahlawanan yang dilakukan oleh Kihaji Abdullah Halim kepada generasi sekarang bahwa perjuangan dalam mengisi kemerdekaan dilanjutkan oleh generasi sekarang dengan prestasi masing-masing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh